Musik Kegiatan yang dilaksanakan saat ini yaitu kegiatan dalam rangka penegakan PSBB di masa pandemi. Sekarang kita melaksanakan pergub 51 tahun 2020 terkait dengan penegakan PSBB. Dan sekarang kita laksanakan di pasar perorangan. Jadi pasar tradisional ini pasar milik warga yang dikelola warga sehingga untuk pengawasannya memang longer sekali. Maka dari itu kita dari jajaran Pemkot Jakarta Timur coba untuk memberikan sosialisasi dan kita tegakkan pergub 51 tahun 2020 terkait dengan penegakan PSBB di masa transisi ini. Harapannya warga masyarakat baik para pedagang atau pelaku ekonomi termasuk warga masyarakat yang berkunjung ke pasar. Baik itu pasar yang dikelola oleh Pemkot maupun pasar tradisional yang dikelola oleh perorangan bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini masyarakat akan semakin sadar terkait dengan bahaya COVID-19 ini. Kita dari jajaran Pemkot sudah berupaya terus mensosialisasikan dan memberikan arahan terkait dengan protokol kesehatan. Dan sebenarnya para pedagang termasuk juga kepada pengelola pasar saya minta untuk memerintahkan kepada para pedagang untuk menyiapkan sarana-perasarana protokol kesehatan. Baik itu tempat cuci tangan atau masker terkait dengan jaga jarak. Sehingga protokol kesehatan ini apabila laksanakan harapannya sudah berangkentu wabah ataupun mungkin yang terdampak dengan COVID-19 ini bisa segera diminimalisir. Bahkan terus kita tekan sehingga tidak ada lagi yang terdampak dari COVID-19 ini. Pengawasan sudah kami lakukan. Pertama kami bikin posko di sekitar pasar. Ini untuk tempat berkoordinasi dan memberikan tindakan atau sanksi kepada para pelanggar PSBB itu sendiri. Baik para pedagang maupun pengunjung pasar yang datang ke pusat-pusat keramean ini. Yang kedua juga kita berikan penegakan berupa denda. Ya baik denda sosial maupun denda berupa amateri sesuai dengan ketentuan PSBB. Ya berkaitan dengan kegiatan hari ini. Jadi untuk Satpol Kecamatan Cakung dan juga Wali Kota dilaksanakan PSBB masa transisi di Pasar Pulau Jahe. Kita mulai dari jam 8 tadi apel kemudian kita dorong ke pasar dan sekitar lokasi pasar. Ini intinya kita ingin sekaligus melakukan tetap edukasi tetapi juga pengawasan dan penindakan. Jadi ketika ditemukan pelanggaran ya yang dilaksanakan ada penindakannya. Karena emang edukasi, himbauan, dan sosialisasi sudah kita laksanakan dan sudah masif dan saya kira juga sudah cukup memandai untuk bisa dilakukan dan ditatuhi oleh warga masyarakat. Jadi untuk yang di Pulau Jahe ini kita sudah jaring pelanggar sebanyak 41 orang. Tujuh orang di antaranya di dalam pasar itu sendiri yang melakukan pelanggaran tanpa masker. Sisanya berada di yang kita jaring di pengendara-pengendara roda 2 terutama yang melintas dekat pasar itu. Supaya preventif dan preventif juga dilakukan Pak, artinya masih banyak pelanggar nih Pak. Tidak sadar hukum dan perguruan masyarakat sendiri. Saya kira juga di masa PSBB termasuk juga masa PSBB transisi, penegakan hukum menjadi tidak cukup untuk dilakukan. Kalau kemudian tidak dibarengi oleh tingkat kesadaran warga masyarakat untuk patuh dan taat kepada kebijakan yang sudah diterbitkan temprot. Karena kalau kemudian ini dilakukan akan lebih cepat memutus mata rantai penularan COVID itu sendiri. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini perlu kesadaran warga masyarakat. Saya benar warga masyarakat melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk terus menulis menghimbau warganya masing-masing. Untuk patuh dan taat kepada anjuran, kebijakan, ataupun larangan dari pemerintah. Misalnya empat prinsip utama di dalam PSBB transisi bagaimana ketika setiap orang itu ketika berada di luar rumah dan di tempat umum wajib pakai masker. Setiap orang harus menjaga jarak physical distancing di mana pun. Termasuk juga dia harus rajin cuci tangan. Dan hal-hal lainnya yang diatur oleh Pemprov PKI terutama. Terima kasih telah menonton!